Intro Halaman Rumahku Episode 5 Untuk teman-teman kelas 1 Hai teman-teman kelas 1 Apa kabar kalian semua? Pasti udah mandi dan segar kan? Jumpa lagi dengan aku, Kiki Kalian pasti bingung ya Kenapa Kiki bawa penyeram tanaman? Hari ini Kiki mau mengajak kalian Mengenal halaman atau kebun kalian Tapi sebelumnya kita berdoa Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa selesai Oh iya teman-teman Kalian tau nama-nama hari tidak? Ayo sebutkan Ikuti Kiki ya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Kalian hebat Jadi hari ini hari apa ya teman-teman? Sebut yang keras ya Ya benar Benar Oke Sekarang kita menyiram bunga yuk Siapa di antara kalian yang punya tanaman bunga juga? Wah banyak ya Wah banyak ya Lalu bunga kalian ditanamnya di mana? Di halaman atau kebun? Macam-macam ya Ada yang ditanam di halaman Ada juga yang di kebun Oh iya Bunga kalian rajin disiram tidak? Harus rajin disiram ya Biar bunga kita selalu indah Jangan lupa ya Kalau kalian sudah selesai menyiram bunga Alat-alatnya harus dibaraskan lagi Yuk kita masuk Kiki mau simpan penyiram bunganya Setelah itu kita belajar bersama ya Oke? Halo teman-teman kelas 1 semuanya Sudah siap dengan alat tulis kalian semua kan? Nah sekarang Kiki mau tanya nih Benda apa saja sih Yang ada di halaman Atau kebun rumah kalian? Wah banyak ya Ada pohon Pagar Bunga Pot bunga Oh ada juga Yang punya kandang ayam di kebunnya Banyak juga yang punya kandang ayam Di kebun rumahnya Bagus sekali Sekarang Kiki mau nanya nih teman-teman Ini gambar apa ya? Iya Ini gambar rumah dengan halamannya Kalian lihat pot di halaman rumah ini tidak? Semua lihat kan? Pot ini posisinya ada di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya Ada di depan rumah ya Kalau pohon Kalau pohon posisinya di mana? Benar sekali Ada di samping rumah Kira-kira posisi halaman atau kebun kamu ada di depan atau di belakang rumah? Ada yang di depan rumah? Ada juga yang di belakang rumah ya Kebun dan halamannya Nah Ayo kita ulangi sekali lagi ya Biar kita semakin mengerti Semua lihat kan? Pot ini posisinya ada di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya Ada di depan rumah ya Kalau pohon posisinya di mana? Benar sekali Ada di samping rumah Kalau rumah Kiki Halamannya ada di depan rumah Kiki gambar dulu ah Denah halaman rumah Kiki Nah Jadi deh Nanti kalian juga gambar denah kebun Atau halaman rumah kalian Gambar juga benda-benda apa saja yang ada di sana Eh Kalian penasaran tidak sama denah rumah Kiki? Kiki ada bikin loh Ayo kita lihat denah rumah yang Kiki gambar Lihat Lihat Ini denah rumah Kiki Lihat Ada halaman rumah di depan rumah Kiki Selain itu Di rumah Kiki Juga ada kamar tidur Kamar mandi Ruang tamu Dan dapur Nah Ini Letak dapur Dan ruang tamunya Dapur Dapur dan ruang tamu Ada di dalam rumah Nah Nah berarti Halaman rumah Kiki Letaknya letaknya di depan dapur dan ruang tamu Benar 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 Huruf-huruf ini Huruf-huruf ini untuk melengkapi tulisan-tulisan berikut Tuh Di belakangnya masih ada yang kosong Yuk Mari kita lengkapi bersama Yang pertama Yang pertama tulisannya Lingkara Kira-kira Kira-kira Huruf apa ya Yang pas untuk melengkapi tulisan ini Iya benar Huruf N Yuk Kita tulis bersama hurufnya Yang lengkap ya Nah Sekarang Tulisannya lengkap deh Jadi lingkaran Bentuknya Bulat Sekarang Kita lengkapi tulisan yang kedua Tulisannya Persek Huruf apa ya Untuk melengkapi tulisan ini Iya Huruf I Yuk kita tulis hurufnya Agar semua hurufnya lengkap Jadi persegi Wah Teman-teman hebat Kita isi tulisan berikutnya ya Kalau tulisannya persegi panjang Huruf yang melengkapinya apa ya Kalian tahu kan Tepat sekali Huruf G Persegi panjang Betul Nah Ini yang terakhir nih teman-teman Gambarnya Fas bunga Tapi hurufnya belum lengkap juga Ayo tebak Huruf apa Yang tepat Untuk melengkapi gambar ini Benar sekali Huruf A Yuk kita tulis lagi Fas bunga Nah Nah lengkap Lengkap deh tulisannya Teman-teman Kalian tahu tidak Cara mengukur dengan jengkal Kiki kasih tahu ya Satu telapak tangan kita yang melebar seperti ini Namanya satu jengkal Nah kita ukur buku kita yuk Begini caranya Letakkan telapak tangan kalian Dengan posisi melebar di ujung kiri buku Lalu letakkan telapak tangan kalian Satu lagi seperti ini Sampai ujung kanan buku ya Teman-teman Tapi sambil dihitung Satu Dua Buku Kiki panjangnya dua jengkal Kalau buku kalian berapa jengkal? Ayo coba dihitung Oh iya Hitung juga Dari bawah ke atas buku ya Bagaimana? Sudah bisa teman-teman? Asik Teman-teman hebat Sekarang Kita istirahat sebentar ya Jangan kemana-mana ya Karena Setelah ini Kiki akan mengajak kalian Membuat sesuatu yang rahasia banget Hai teman-teman Kosa tuh semuanya Udah gak pegang lagi kan jarinya? Kita lanjut belajar Sambil bermain yuk Oh iya Kiki ingat kok Nanti Kita akan bikin sesuatu yang rahasia Tapi Kita main tebak-tebakan dulu ya Ini tebakannya Kalian perhatikan Gambar ini baik-baik ya Kalian perhatikan gambar ini baik-baik ya Kalian bisa lihat lampu hias pada gambar ini kan Letak lampu hiasnya ada di sebelah kanan Atau sebelah kiri sofa teman-teman Benar sekali Lampu hias berada di samping kanan sofa Kalau lemari Ada di sebelah mana sofa ya teman-teman Ya benar Lemari Letaknya di samping kiri sofa Nah Kalau kursi yang panjang ini Letaknya di mana? Betul Di antara Kiki kasih tau ya Kursi panjang ini Letaknya di antara Lemari dan lampu hias Sekarang teman-teman Perhatikan letak jam dalam gambar ini Ayo Coba kalian tebak Posisi jam ini ada di mana Tepat sekali Jam posisinya berada di antara bunga Dan buku-buku Selesai deh Main tebak-tebakannya Eh Ada kapal bajak laut Nah Ini saatnya membuat rahasia Yang tadi Kiki bilang Kalian bebas memilih Mau bikin peta harta karun Atau dena rumah impian Pilih salah satu aja Yang mana yang kalian inginkan Wah bagus Ada yang milih bikin peta harta karun Tapi banyak juga yang memilih membuat dena rumah impian Kalian tau gak caranya? Tenang Nanti Kiki ajarin bikin dua-duanya Mudah kok Kiki ajarin yang mau membuat peta harta karun dulu ya Untuk yang mau membuat dena rumah impian Kalian tunggu dulu Duduk yang manis Dan tetap perhatikan Pertama Kita cari dulu Benda yang mau dijadikan harta karun Bebas Boleh apa saja yang kalian inginkan Kalau Kiki Harta karunnya foto ini Kalian sudah punya harta karun kalian masing-masing kan? Yuk kita sembunyikan Sembunyikan di mana ya teman-teman? Kita harus sembunyikan di tempat yang aman Di sini Di bawah potan aman ini Kalian juga sembunyikan harta karun kalian ya Boleh di kamar Di ruang tamu Di taras seperti aku Juga boleh Tapi ingat Di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun Sekarang kita tinggal bikin peta Yang menuju ke harta karun kita Untuk itu Kita membutuhkan kertas atau buku Pensil dan crayon Yang ada di rumah kalian Cara membuat petanya mudah Kalian tinggal ingat-ingat Di mana arah Dan letak harta karun yang kalian simpan Lalu Kita buat garis putus-putus Untuk mengarahkan ke posisi harta karunnya Seperti ini Kalau Kiki Dari kamar ini Keluar ke arah kiri Lurus melewati ruang tamu Terus Keluar ke teras Nah Di bawah pot bunga di teras Harta karun Kiki terpendam Jangan lupa Jangan lupa tandai dengan garis silang Posisi harta karunnya ya Gimana? Mudah kan? Mudah dong Untuk cara bermainnya Untuk cara bermainnya Kalian tunjukkan Pertah harta karun Buatan kalian Ke orang lain Boleh ayah Ibu Adik Kakak Atau teman kalian Ajak mereka Mencari Harta karun kalian Tapi nanti ya Setelah acara ini Sekarang Kiki Mau ngajak teman-teman yang lain Untuk membuat Dena rumah impian Untuk kalian yang tadi Membuat peta harta karun Kalian tetap menyimak Cara membuat Dena rumah impian ya Begini caranya Pertama-tama Siapkan buku Dan pensil kalian Lalu Kalian pikirkan Kira-kira Ruangan Atau tempat apa Yang kalian ingin miliki Di rumah Kalau Kiki sih Ingin punya taman bermain sendiri Kalian Ingin punya apa? Wah Macam-macam ya Ada yang ingin punya Ruang membaca Ada yang ingin punya Stasiun kereta api Semuanya Bagus-bagus ya Yuk Kita mulai Gambar denahnya Kita bikin dulu nih Dena rumah kita Lalu kita pilih tempat Dimana kita mau menaruh Ruangan impian kita Kalau Kiki Ingin taman bermainnya Ada di samping kamar Terus Di ruangan itu Kita gambar deh Apa yang kita inginkan Tadi kan Kiki ingin punya Taman bermain Yang ada Prosotannya Ada tempat mandi bola Ada komedi putarnya juga Kalian bebas Menggambar apa saja Yang kalian ingin miliki ya Di ruangan itu Selesai deh Yang belum selesai Kalian boleh kok Minta bantuan ayah Atau ibu Kalau sudah selesai Kalian ajak semuanya Untuk bermain Mencari harta karunnya Asik Kita sudah banyak belajar ya Hari ini Senang sekali Terakhir teman-teman Jangan lupa Untuk mengerjakan Lembar refleksi yang ini nih Adanya di halaman belakang Buku kalian Selamat belajar Dan sampai jumpa lagi Daaah Gimana teman-teman Seru kan hari ini Gak terasa ya Kita belajar banyak hal hari ini Salah satunya Belajar mengenai lingkungan sekitar rumah Yaitu halaman rumah Nah di rumah kamu Ada halaman atau kebun tidak Kalau ada Coba kasih tau Posisinya dimana Hayo Lalu kita belajar Mengenal benda apa saja Yang ada di halaman atau kebun Seperti pohon Pagar Dan pot bunga Oh Jangan lupa Kandang ayamnya Ingat juga ya teman-teman Halaman atau kebun kalian Harus selalu dirawat ya Setelah itu Kita belajar apa lagi ya teman-teman Ya benar sekali Kita belajar menggambar dana halaman Tunjukin dong hasil buatan kalian Tadi kita juga belajar menulis beberapa huruf nih Untuk melengkapi kata Ada kata apa aja yang sudah kita lengkapi ya Ya benar Ada lingkaran Persegi Persegi panjang Dan juga Fas bunga Nah Kata-kata barusan Adalah pelajaran mengenal Bentuk suatu benda Setelah itu Kita belajar mengenai Kanan dan kiri benda Teman-teman tau kan Posisi diantara itu Dimana Kemudian Kita mengukur buku kiki Menggunakan jengkal Ada berapa ya tadi Hmm Benar sekali Ada dua jengkal Teman-teman sudah mengukur buku kalian belum? Coba kasih tau Berapa ukuran buku kalian? Menurut kalian lebih seru mana? Membuat peta harta karun Atau dena rumah impian? Wah Keliatannya seru banget ya Yang membuat peta harta karun Sudah nemu harta karun Yang kalian ingin sembunyikan belum? Bagus Kalian harus sembunyikan Di tempat yang tidak terlihat siapapun Bagi yang sudah selesai membuat peta Coba kasih lihat Peta yang sudah kalian buat Nah Kalau yang tadi memilih Membuat denah ruangan impian Benda apa yang ingin kalian tambahkan Ke ruangan impian kalian? Wah Asik ya Ternyata Banyak yang sudah kita pelajari Dan semuanya menyenangkan Jadi Sampai disini dulu ya Pembelajaran kita hari ini Sampai ketemu lagi Teman-teman kelas 1 Pembelajaran kita hari ini